jadi ini kita lagi apa namanya lagi nyimpen tas ya di depan karena nggak cukup ya kita bertiga tapi motor satu dengan kondisi jalan seperti ini loh wah lumayan mantap pokoknya tuh tuh ada ya Bapak pulang dari sawah ya Pak Hai wuuh tak adinya kan abel utang karena kenal pot atau panas aja itu motor sebuah perjuangan ini aja perjuangan banget gini nih yang namanya my trip tergantung duit hahaha my trip tergantung duit ya gimana ini bosnya anjur turunan kido harusnya kendaraan sepertinya perjuangan banget ini coba perjalanan masih jauh ini udah apa-apa lah kita nikmati sajalah prosesnya huuh sampai putus-putus ya itunya karetnya udah beres dulu udah yang bawang motor yang pakai helm ya saya mah di belakang kayaknya nih bawah tas hanya tasnya barang pecah saya lihat hankah yo ini oh gue 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 weird gue gue tebak развe sedikit bahwa Modernya agak maju Gak ada tenaganya Woy ini ketinggalan Terlalu ketat yang sebelah kanan Terlalu ketat Pengkolin Belokin ke kiri Coba ini Lagi panas-panasnya Matahari Sudah di atas-atasnya Mantap Setelah berjalan beberapa meter Dari sana Ke sini Itu dibatuhin kembali Karena ada yang tidak beres Wah pokoknya perjuangan banget Sahabat Kamu nanya Kalau gak nonton video kita sampai selesai Tega pokoknya lah ya Pokoknya nonton jangan setengah-setengah Biar semuanya paham gitu Apa yang kita sampaikan Dan mohon maaf juga apabila video kita belum bisa maksimal ya Masih terbatas terbatas Masih terbatas-batas Iya kita masih dalam proses pembelajaran ya Dan terima kasih banyak juga Para donatur Yang sudah Mengirimkan Rezekinya Untuk Para Sahabat kita yang memang membutuhkan Inilah perjuangan kita seperti ini Mungkin di video sebelumnya kita belum pernah ada perjuangan banget ya Videonya Padahal ya seperti inilah Ada yang endorse gitu ya Pokoknya Terima kasih banyak Pokoknya semuanya support dari sahabat semua Mau mobil? Mau mobil Emosi gak? Mau mobil Mau mobil Terus pakai kejalan kayak gini gak? Muat pak Nyambung ya Iya Coba dulu Coba dulu Coba dulu pak Ke sana pak Masih ada tanjakan Gak usah dicoba-coba langsung aja Anjay Ewan ready Gas lagi lah Ini gak ada settingan Gak di cut-cut Canggutnya dianggap settingan Gitu lah Ewan ready Ewan ready Ewan ready Demu rumah Perumahan ya hai bu, bangga salah jalur waduh, liat jalannya sabar waduh gimana kali ini perasaan ini kayak gini, aduh mantap sekali ini kita coba lo sabat lah semuanya lo, saya lo gak raguannya lo pokoknya masih gak betul kalau lah, kalau kecep kita lah, kalau lah aja yang baru lah ya Allah, sabat wuh, ya lah dia masih menanjak blacker, gak betul wuh, gak mau gak naik ah, mundur lagi wuh, wuh wuh, gak kuat ternyata waduh memang motor sudah tua, tidak bisa dibohongi hehehe hehehe didorong gak tuh hehehe hehehe sudah tidak bertenaga ya wuh oh, oke ini takut ini takut ini bocor ya jadi kita tambah angin dulu disini sekalian beli air ya ngoprot kesan soalnya tuh tuh itu sama si Akang masyarakat lagi dinyalain dulu sama si Akang tuh wuh terserah terserah bangtar kan ini yang belakang ya karena muatan kita udah nge-hover ini jadi kita isinya yang belakang aja yang depan aman kayaknya tuh cerahat beli dulu air ya ya kawasan rumah warungnya dua tingkat kayak ini taruh aja dulu ini kondisi jalannya masih seperti ini nih ah oh hehehe kangen itu seriat motor dong punya bocil dong ah di sini jalanan pun dipakai tempat Manila ya tau entok gitu aduh enak banget itu Manila di jalanan aduh di jalanan loh pakai mandi sama Manila itu bebeknya pulang sekolah dari tentunya katika jalan ya Tidak tahu saya dari Seén ini motor di tempat ku 28 c shades jadi ini jalannya jelek ya jadi ngendux?" ikut sama warga sini anak sekolah-sekolah katanya Alhamdulillah ya ini di jalan jeleknya nanti kalau jalan bagus ya kita aman uh coba itu udah mau hujan ya mudah-mudahan enggak hujan kita enggak kehujanan di jalan seperti ini jangan raya lah enggak apa-apa kita masih bisa kalau jalan gini waduh PRnya terbangetlah tuh karena diberi air karena ini maaf saya indri lah ya pokoknya saya minum dulu kita lanjutkan perjalanan ya ini saya pegangin aja kok aja yang akan rendi moternya Kang atur nun Kang hehehe santuy santuy ini panas ya jam setengah dua ini kita lanjutkan let's go oke berangkat islam ii dah melancarkan berjalanan kalau di sini kita lihat nah ini maksudnya ini harusnya iya buka mata-mata begini sejaman ini ini Alhamdulillah sudah menemui jalan bagus ya gitu sedikit-sedikit ya jalannya sedikit bagus sedikit jelek ya nggak apa-apa lah kita ketemu sama Kang Ridhus di depan nggak tahu di mana saya juga udah jelek lagi tapi ya lumayan lah kalau tadi terjauh ya iya motor juga sih nggak kuat yaudah lah dia tahu pernah ke sebelah sini kayak di Arab ya jadi kembali gini kayak di Eropa lo ini mah edisi perjalanan aja gitu ya bikin vlognya wuh alhamdulillah tuh pesawahan waduh pesawahan yang sangat indah luar biasa Terima kasih Allah sangat menyejukkan sekali ini perkampungan dengan pesawahan tuh airnya curcor ada apa namanya irigasi yang itu ada di depan ada si Akang mengatak atik air ya sama ya rangkutat waduh jalannya juga masih jelek ini mengatak atik air supaya masuk ke dalam peralauannya waduh mantap sekali ya ini enak ya kondisi airnya kondisi airnya curcor ya ini mau dikasih hujan sabuk banget wah siadu pesawahan ini mohon maaf kalau abruk-abrukan videonya pakai satu tangan ini terima kasih jalan-jalan perasaan sama penonton ya ah aduh enak banget ini kampungnya seger lagi tadi mau panas ya sekarang adem gitu kan tapi menunjukkan akan hujan bisa dibayangin kalau hujan minus berhenti dulu itu berhenti di siapa saya juga tidak tahu ya kita lihat dulu tentang perkampungan itu tuh aduh Assalamualaikum Aduh Alhamdulillah ya kita istirahat dulu di sini nggak tahu kampung apa ya kamu sih awalnya tuh bisa dilihat oke kita lanjutin lagi perjalanannya iya ya itu ada kelapa Aduh kalau ada yang naik katanya tuh ah longsek Oke sahabat kita nanti lanjutin lagi perjalanan kita mau berbincang-bincang dulu oke Alhamdulillah ya kita ke hujanan ya dan kebetulan kita mau cari makan dulu kebetulan isinya ada yang jualan sate ya kangenis jualan sate ya iya kita pesen sate guys nih ya tahu sate apa ini deh sate apa ini bu sate sate naon oh oh manawi tuh ini Kang Yunus penyalahin apinya ya ditiuplah nih wey dikepoh banyak-banyak lah bisa mengangatkan badan tuh basah ya hujanan tuh hangat nih saya juga mau mengangatkan diangat sih bukan sate itu ternyata ibunya bu izin ikut nge-liput nih video eh wah hujan-hujan cocok ya Bu ini dimana alamatnya Bu Ciro Yome yang lewat ke sini bisalah di sini ya mampir ya Bu Oh yang arah dari sukanagara ke Kadu Pandak sebelum masukin hutan tuh tuh ini kawasan hutan tuh kalau gak salah Bu di sini dulu adanya kolam renang iya kolam renang kalau gak salah bener kan Bu eh bener kan Bu bener tuh saya soalnya dulu pernah lewat tapi sekarang kenapa Bu orang-orang penggelaran Bu deket Hai aduh 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 oke sahabat nanti lanjut lagi lah videonya ya kita melihat ibu dulu sambil istirahat oke ini Alhamdulillah sudah matang ya tuh kita makan dulu hujannya semakin ras kita makan dululah ya jangan lupa sambungan oke sahabat berhubung hujannya udah reda kita akan melanjutkan lagi perjalanan mungkin cukup sekian dulu video kali ini dah video perjalanan kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh